Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyu Neneta Lagendu Masar karena putusan MK pihak menyendekan syarat pencalonan kepala daerah di Jawa Barat di partai politik nyata luyuk karena pengrojong genep koma lima persen di naso rasa. Mengenep partai politik anu bisa ngerocong calon kepala daerah tan kudu gabung jeng partai sejenak. Opa tepi ayak. Jumlah pengegek Jawa Barat anu ngahonta lewih ti dua belas jutaan ngabalukarkan KPU Jawa Barat nyendekan syarat pencalonan kepala daerah di Jawa Barat di jalur partai politik nyata pengrojong na genep koma lima persen tena sorasa atau hiji koma genep juta lewih pamilih. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyu Neneta Syarat mengenep partai politik bisa nyalonkan pasangan calon kepala daerah tan kudu gabung jeng partai politik sejenak. Ada syarat calon dan ada syarat pencalonan. syarat calon tadi yang tergantung dengan dokumen KTP dan dokumen yang lainnya. Kalau syarat pencalonan itu kan terkait tadi ketika ada dukungan. Begitu kalau di persoalanan berarti kan dukungan dari bentuk KTP. Tapi kalau dukungan bentuk partai politik itu kan sesuai tadi yang bisa berlepati dan berubahan atas keputusan yang dikatakan. Karena Jawa Barat ini penduduknya lebih dari 12 juta di puland 12 juta. Artinya dukungannya 6,5 persen dari suara sah kemarin. Kalau dihitung berarti seharusnya ada sekitar 6 partai yang sudah bisa mengusung sendiri. Ayuna daftar pemilih tetap di Jawa Barat nitih tilup 5.180.840. Tapi jumlahnya masih bisa ubah sama penetapan DPT di tanggal 20 September 2024. Pihak KPU Jawa Barat masih nampak sawang anti-masyarakat turta sinkronisasi patalijeng data ganda serta data invalid. KPU Jawa Barat nyendekin tayah calon perseorangan anudaptar ke Pilgub Jawa Barat. Tapi pihaknya nyendekin tayah calon perseorangan di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat serta Kota Banjar. Budi Hartati, Bandung TV KPU Jawa Barat